selamat menikmati yang kerja kilang sungai W ini tempat tinggalnya TKI yang kerja kilang sebelah kiri sebelah kanan ini adalah hostel dia ya kita gak turun sebab kita sudah penat bentar lagi kita nak turun di restoran yang kita lewat tadi itu so kita nak jalan dulu di sebelah kanan ini rumah mantan saya dulu asik ya betul ya rumah mantan saya dulu tapi mantan saya sekarang udah balik di kampung dan di bawah ini ada kuil India yang besar tapi setakat ini kita gak lihat TKI yang keluar apa ya sebab masih jam 3 masih jam 3 oh ini Satemadura ini ada lagi gak buka? gak ada oke disini ada Satemadura tapi belum buka ya oke sungai W ini adalah tempat tinggalnya TKI yang kerja kilang so tapi kita nak keliling-keliling kampung dia aja yang gak turun sebab kita nak cari makan di sekitar sungai W ini oke sekarang kita udah kelilingi area sungai W dan kita akan putar lagi ke dalam sana kita nak cari restoran padang disini ya sungai W sejuk tenang ya ada kejahatan gak disini? gak ada ya sungai W ya disini gak ada kejahatan katanya siapa yang mengingat-mengingat lorong ini? ya mungkin ada diantara kalian yang mengingat-mengingat lorong ini contohnya seperti saya 2017-2015 saya dulu pernah sering anter mantan kesini asik tapi mantan saya sudah balik kampung kalau kesini mantan aku mantan kamu sebelum mantan Perry ada juga disini ya disini aku gak sendiri aku ditemani sama Perry dan Ijat halo bos halo bos oke disini banyak deretan motor yang eh kereta yang udah tua-tua ya banyak kereta yang udah itu ya iya gak? ini parking gak ada lah woy oh pelan masuk kanan oke kita masuk kanan sini siapa yang punya lorong ini? siapa yang tinggal disini? asik di depan kita ini ada masjid bila kalian muslim boleh sholat boleh apa ya ini adalah masjid sungai woy saya suka suasananya ini disini banyak TKI kosong juga ya gak ada operasian kalau di sungai woy kalau di sungai woy ini aku gak pernah dengar di operasi ya padahal disini banyak TKI gitu ya kalau boleh ya sama-sama selamat lah sama-sama saling jaga gitu ya bawah lagi sini ke bawah bawah lagi sebetulnya banyak lagi restorannya kiri kanan kiri kanan kita boleh lihat tapi kita ada langganan dekat depan itu oh sebelah sana lah bukan bawah sebelah sana itu dan di sebelah kiri ini rumahnya PIKI JUTEK dan kakak dia di sini sebelah kiri di sini sebelah kiri dekat pokok ini rumahnya PIKI JUTEK masuk nah sebelah kiri ini pokok masuk kiri bye bye PIKI oke masuk sebelah kanan jalan SS9A2 oh Petaling Jaya di sini ya Biji Biji Petaling Jaya oke di depan kita ini kita nak makan di sini ada restoran Padang mana nah depan belakang kereta ini cari masih di parking oke kita parking sini dulu oke sekarang kita udah turun dan aku nak bagai tau dimana dimana restoran itu oh Minang bukan bukan itu ya namanya restoran dia adalah Minang ke bawah jadi makan Minang Minang main bau main bau dah apa-apa benda lah jom janji kita nak makan dulu mana nasi makan bang makan bang ini masakan apa ni Minang ya bang Minang wah oke jadi beginilah masakan Minang ala-ala Padang juga ya Padang kan macam ini juga ya kita boleh makan sini ya wah nasi saya banyak halo po Assalamualaikum oke sekarang kita nak makan masakan Minang yang saya suka di sini adalah sayur ini ini adalah sayur sayur khas khas Indonesia banget ya kita tak tahu rasanya macam mana ketika kita suka sayuran sayuran apa ni tak oke sekarang kita nak makan dulu simple aja wow jom kita makan dulu oke singkat cerita kita udah selesai makan tapi disini aku yang bertanya ini masih boleh pakai ini tak boleh tak boleh ya mungkin mungkin jaman dulu ini pakai ya oke bo Assalamualaikum bye 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 ya oke bila kalian pergi ke Sungai Wei ni boleh makan sungai Wei ya sungai Wei boleh makan disini restoran dia Minang main bau Minang main bau ya tempatnya disini jadi apa-apa benda kita nak jalan lagi kesini jom oke disini aku mau jalan sedikit dan ini kan ada kiosk Indonesia nih kita nak cari kiosk Indonesia dulu abang teh botol sosro ada? ada oke berhubung disini ala-ala Indonesia jadi disini ada teh botol sosro bro kita cari teh botol sosro bang oh ini tapi dia punya kemasan lain ya bukan macam teh botol sosro Indonesia ya bang ya abang Assalamualaikum kenalan dulu bang oke udah siap bang Assalamualaikum abang dari mana ini? Aceh oh ini kederuncit ya namanya ini ya ini namanya kederuncit kederaceh di sungai Wei kalau kalian mau beli teh botol sosro boleh beli disini ya oke bang Assalamualaikum jumpa lagi oke sekarang aku udah dapet teh botol sosro ini teh botol sosro dia ya sekarang aku nak jalan sedikit disini oke saya nak jalan sedikit disini siapa tau mantan saya liat enggak sih mantannya udah habis kontrak udah balik kampung ini aku tunjuk rumah mantan saya dulu ya tuh rumahnya disana rumah mantan saya disana dulu sih tapi sekarang udah oh rumah sewa fasil kita boleh sewa rumah disini dan sini saya punya kawan dulu kenapa sepi sebab mereka sekarang lagi kerja semua ya jadi sepi tapi sebentar lagi bila kalian diam disini memang ini akan rame banyak yang akan makan disini macam restoran ini wah kereta apa nih ini proton lama ya disini banyak-banyak kereta-kereta jenis lama disini ayam gepuk kalau kita makan sini tadi sudah pula ini ayam gepuknya sini kalian boleh beli ini ada bagi sini nanti rame ya kalau tekaya udah balik sudah balik kerja lorong ini rame ada cowok handsome sunyi sepi macam tada penghuni ya oke jadi setelah kita makan dan aku jalan ya beginilah suasana perkampungan ya perkampungan perkampungan sungai sebetulnya bukan perkampungan ini perkampungan ke apa jad perkampungan perkampungan ya perkampungan sungai jadi buat kalian yang pernah tinggal disini mungkin kangen ya suasananya ya semoga video ini bisa mengobati kangen kalian yang udah balik kampung yang pernah tinggal disini jadi apa-apa benda saya nak akhiri video ini sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye bye-bye